Berikut ini daftar 12 tim, yang berhasil lolos ke babak 12 besar Liga 2 2023-2024, Minggu 17 Desember 2023, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Liga 2, hari ini, Minggu 17 Desember 2023. Sriwijaya FC, harus puas bermain imbang 2-2, versus PSMS Medan. Dengan hasil ini, Sriwijaya FC, gagal lolos ke 12 besar, sedangkan PSMS Medan berhasil lolos ke 12 besar Liga 2 2023-2024. Hasil pertandingan lainnya, Deltra Sido Arjo, menang 1-0, versus Persijab Jepara. Dengan hasil ini, Deltra Sido Arjo berhasil lolos ke 12 besar, sedangkan Persijab Jepara gagal lolos. Hasil berikutnya Semen Padang, menang besar 4-0, versus Persiraja Banda Aceh. Hasil di pertandingan lainnya, Gresik United, menang 3-0, versus PSCS Cilacap. Dengan hasil ini, Gresik United berhasil lolos ke 12 besar, sedangkan PSCS Cilacap tersingkir atau gagal lolos. Hasil pertandingan berikutnya Sada Sumut, ditahan imbang 1-1, oleh PSPS Riau. Hasil di pertandingan berikutnya, Persela Lamongan, kalah 1-3, versus Persipapati. Dengan hasil ini, walau Persela kalah masih tetap lolos ke 12 besar, sedangkan Persipapati gagal lolos. Hasil pertandingan lainnya, PSK Cicimahi, kalah 0-1, versus Perserang. Berikut daftar klasemen terbaru Pegadaian Liga 2, 2023-2024. Yang pertama klasemen akhir di grup 1, di peringkat pertama, Semen Padang, dengan torehan 27 poin. Peringkat kedua, Persiraja Banda Aceh, dengan torehan 21 poin. Di peringkat ketiga, PSMS Medan, dengan torehan 17 poin. Peringkat keempat, Sriwijaya FC, dengan torehan 14 poin. Di peringkat kelima, PSPS Riau, dengan 12 poin. Peringkat keenam, Sada Sumut, dengan 9 poin. Dan yang terakhir peringkat tujuh, PSDS Deli Serdang, dengan 5 poin. Selanjutnya klasemen di grup 2, di peringkat pertama, Bekasi City, dengan torehan 23 poin. Peringkat kedua, Malut United, dengan torehan 22 poin. Di peringkat ketiga, PSIM Yogyakarta, dengan torehan 20 poin. Peringkat keempat, Nusantara FC, dengan torehan 16 poin. Di peringkat kelima, Perserang, dengan 15 poin. Peringkat keenam, Persikap Bandung, dengan 12 poin. Dan yang terakhir peringkat tujuh, PSKC Cimahi, dengan 5 poin. Berikutnya klasemen di grup 3, di peringkat pertama, Perselalamongan, dengan torehan 26 poin. Peringkat kedua, Deltra Sido Arjo, dengan torehan 19 poin. Di peringkat ketiga, Gresik United, dengan torehan 19 poin. Peringkat keempat, Persijap Jepara, dengan 14 poin. Di peringkat kelima, PSCS Cilacap, dengan 13 poin. Peringkat keenam, Persipapati, dengan 11 poin. Dan yang terakhir peringkat ketujuh, Persekat, dengan 11 poin. Dan yang terakhir klasemen di grup 4, di peringkat pertama, PSBS Biak, dengan torehan 26 poin. Peringkat kedua, Persuar Waropen, dengan torehan 20 poin. Di peringkat ketiga, Persipal Palu, dengan torehan 18 poin. Peringkat keempat, Persipura Jayapura, dengan 14 poin. Di peringkat kelima, Sulut United, dengan 14 poin. Peringkat keenam, Kalteng Putra, dengan 13 poin. Dan yang terakhir peringkat tujuh, Persiba Balikpapan, dengan 11 poin. Berikut ini merupakan daftar tim yang berhasil lolos, kebabat 12 besar, Liga 2 2023-2024. Yang pertama, Semen Padang. Yang kedua, Persiraja Banda Aceh. Ketiga, PSMS Medan. Keempat, Bekasi City. Yang kelima, Malut United. Yang keenam, PSIM Yogyakarta. Ketujuh, Persala Lamongan. Yang kedelapan, Delta Sido Arjo. Kesembilan, Gresik United. Yang kesepuluh, PSBS Biak. Yang kesebelas, Persuar Waropen. Dan yang terakhir ke-12, Persipal Palu. Inilah 12 tim yang berhasil lolos, kebabat 12 besar Liga 2 2023-2024. Di babak 12 besar ini, nantinya akan dibagi menjadi 3 grup, dan masing-masing juara grup akan lolos ke babak semifinal, dan ditambah 1 tim, yang jadi peringkat 2 terbaik. Selanjutnya berikut ini daftar tim yang gugur, atau gagal lolos ke babak 12 besar Liga 2 2023-2024. Yang pertama, PSDS Deli Serdang. Kedua, Sada Sumut. Ketiga, PSPS Riau. Yang keempat, Sriwijaya FC. Yang kelima, PSKC Cimahi. Keenam, Nusantara FC. Yang ketujuh, Persikap Bandung. Kedelapan, Perserang-Serang. Yang kesembilan, Persekat Tegal. Kesepuluh, Persipapati. Yang kesebelas, PSCS Cilacap. Kedua belas, Persijab Jepara. Yang ketiga belas, Persibah Balikpapan. Yang keempat belas, Kalteng Putra. Kelima belas, Sulut United. Dan yang terakhir, ke enam belas, Persipura Jayapura. Inilah enam belas tim, yang gagal lolos ke babak 12 besar Liga 2. 2023-2024. Enam belas tim ini, akan berbut untuk bisa bertahan di Liga 2, atau akan terdegradasi ke Liga 3, melalui playoff. Berikut daftar top score, Liga 2 Indonesia 2023-2024. Di peringkat pertama, Kenneth Ngoke, dari Semen Padang, dengan mencetak 12 gol. Peringkat kedua, Alessandro, dari PSBS Biak, dengan mencetak 10 gol. Serta Mahaus Fira da Silva, dari Nusantara FC, dengan 10 gol. Di peringkat ketiga, Ezekiel Endoasal, dari Bekasi City, dengan mencetak 8 gol. Jadwal pertandingan berikutnya, Liga 2 2023, pada hari Senin, 18 Desember 2023. Persikap Bandung, akan menghadapi PSIM Yogyakarta, jam 15 waktu Indonesia Barat, live video, di jam yang sama ada pertandingan Bekasi City, versus Malut United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live video. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Liga 2 2023-2024.